Assalamualaikum Sobat Youtube Ini adalah panel pompa transfer atau transfer pump Panel pompa transfer berfungsi untuk mengontrol pompa Untuk memindahkan air dari suatu tempat ke tempat yang lain Pompa transfer biasanya berjumlah 2 unit Cara kerjanya pada saat pompa 1 bekerja maka pompa yang kedua standby Dan pada saat diperlukan pompa transfer ini akan hidup berbarengan atau kedua-duanya Pompa transfer ini sering disebut juga dengan istilah pompa pengisi atau pompa pemindah ataupun pompa pengangkat Panel pompa transfer ini bekerja secara otomatis dan secara manual Pada saat panel posisi auto, panel ini akan bekerja dengan bantuan sensor elektroda maupun dengan sensor pelampung untuk mendeteksi level air dan menghidupkan pompa Dan pada saat panel posisi manual maka hidup dan mati pompa berdasarkan tombol on off yang ditekan di pintu panel oleh operator setempat Baiklah, admin akan mengulas sedikit tentang pompa yang biasanya digunakan untuk transfer air Misalnya, untuk sumur dengan kedalaman sedang, yaitu sumur yang mempunyai kedalaman antara 8 meter sampai 20 meter Biasanya pompa yang akan digunakan ialah pompa tipe jet pump Pompa jet pump ini, terdapat alat tambahan, yaitu yang dipasang pada sisi hisap, dinamakan dengan ejektor, yang memiliki fungsi, untuk menambah daya dorong Pada sisi hisap pompa jet pump ini, memiliki dua jalur pipa, yang satu sebagai jalur pipa hisap, dan jalur satunya lagi, berfungsi sebagai jalur pipa dorong Jalur pipa dorong ini, berfungsi untuk mengalirkan sebagian air dari pompa, yang mengalir turun menuju ejektor, kemudian kembali lagi, dan mendorong ke atas melalui pipa hisap Selanjutnya, misalnya untuk sumur yang dalam, yaitu, sumur yang memiliki kedalaman, di atas 20 meter Biasanya, untuk sumur dengan kedalaman di atas 20 meter, pompa yang digunakan ialah, pompa celup, atau pompa submership Pompa ini, mempunyai kemampuan tekanan yang sangat tinggi, atau presur yang sangat tinggi Cara kerja pompa ini ialah, mendorong air dari bawah ke atas, tanpa memerlukan pipa hisap Karena, airnya langsung disedot dari, baling-baling pompanya Jadi, pompa ini, langsung dicelupkan saja ke dalam air Dan pipa buangnya, dipasang langsung pada pompa yang dicelup ini Pemakaian pompa celup ini, banyak sekali dijumpai di gedung-gedung, dan industri Karena, untuk gedung dan industri, memerlukan debit air yang sangat besar, dan bertekanan tinggi Baiklah, mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat Admin Akhiri, Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax